Intro Hai Tribuners, kamu suka ngemil gak sih? Kalo divisi suka banget ya, apalagi kalo lagi work from home nih, bisa kalap, aduh Nah sebenernya wajar aja sih ngemil, tapi yang kalap itu ya gak wajar ya kadang-kadang Kadang kita gak sadar sih sebenernya, ya kan? Nah tapi sebenernya kan wajar nih ya, karena ngemil itu bisa bikin kamu lebih produktif saat bekerja Tapi perlu diingat, ngemil kalap dan sembarangan nih yang biasanya kita gak sadar Bisa jadi mimpi buruk buat kesehatan nih Tribuners Bisa jadi gula darah melonjak, obesitas, hingga risiko hipertensi Waduh serem juga ya Nah terus gimana nih, biar yang suka ngemil tuh gak khawatir Devi akan kasih tips ngemil tetep sehat dan happy buat kamu Nah yang pertama nih Tribuners, kamu harus kenali waktu ngemil terbaik ya Jadi salah satu cara efektif mencegah ngemil berlebihan adalah melakukannya di waktu yang tepat Ada beberapa waktu yang baik untuk ngemil Yang pertama pada jeda 4 jam diantara makan berat Misalnya nih, kamu sarapan pukul 8 dan makan siang pukul 12 siang ya Nah jadi kamu bisa ngemilnya itu di pukul 10nya Terus kedua, waktu terbaik adalah sehabis kamu olahraga Nah itu berfungsi untuk mengganti energi dan membangun otot kamu Selanjutnya nih Tribuners, kamu bisa selingi dengan olahraga ya Sebenernya ini tuh hal yang penting banget Tapi orang-orang tuh sadar tapi mager, ya gak sih? Dan banyak alasan ya kadang-kadang Tapi sekarang gak ada alasan ya Pokoknya sisainlah waktu sedikit aja untuk berolahraga Apalagi buat kamu nih yang lagi kerja dari rumah Bisa lah ya mencuri waktu sebentar untuk berolahraga Yuk bisa yuk Selama 15-20 menit aja dalam sehari di dalam rumah Nah simple nih gerakannya juga Seperti bisa lakukan yoga, latihan beban dengan dumbbell Atau variasi olahraga yang bisa dilakukan tanpa alat Shit up, push up, squat dan lain sebagainya ya Jadi sekarang gak ada alasan lagi dan mulai harus bergerak nih badan kita Ketiga nih kamu harus ngemil dengan sadar Nah ini nih yang bikin kalap ya Ngemil tapi gak sadar Jadi menurut Harvard Health Publishing Menyarankan kamu untuk ngemil secara sadar Meski sembari sibuk bekerja Tribuners Ngemil secara gak sadar Bikin kamu bisa mengonsumsi banyak kalori Dan kandungan jahat dalam cemilan ya Bisa kalap nih Apalagi kalau konsumsinya suka yang manis-manis Bisa karena gula, sodium dan lemak jenuh Aduh itu kandungan jahat ya Buat badan tuh gak sehat Dan kalau kamu takut kalap ngemil Sambil bekerja kamu bisa istirahat sejenak Dan luangkan waktu beberapa menit aja untuk fokus ngemil Udah fokusnya ngemil aja gitu Gak usah disambi Biar kita tuh mindfulness dan gak kalap Dengan begini kamu bisa lebih fokus mengontrol porsi yang dikonsumsi ya Dan yang terakhir kamu harus pilih cemilan sehat yang bikin kenyang lebih lama Jadi kita tuh biasanya nyemil-nyemil apa aja lah ya Ada makanan apa aja dimakan gitu ya Tapi ternyata cemilan kosong yang gak bernutrisi itu bisa Akan membuat nafsu makan membabi buta nih Tribuners Kayak kadang malah kalap ya Karena itu gak ada nutrisinya Nah untuk itu nih Pilihlah cemilan sehat yang bisa membuat kamu kenyang lebih lama Apa aja sih cemilannya Bisa yang cemilan tinggi protein seperti telur rebus, keju, yogurt, atau smoothies Nah cemilan tinggi serah juga bisa jadi menu unggulan Seperti buah potong, kacang almond, edamame, oat, dan gandum utut Kalau misalnya ribet ya itu semua gak ada Sekarang kan udah ada tuh ya di supermarket Yang snack multigrain gitu yang aman bagi kesehatan Itu juga bisa jadi pilihan Selain mengenyangkan cemilan yang aman bagi kesehatan adalah Yang rendah sodium, rendah lemak, dan rendah gula Nah itu tadi salah satu cemilannya adalah yang multigrain Multigrain ini adalah makanan Yang menggabungkan beragam jenis beras, gandum, dan biji-bijian Misalnya oat, quinoa, granola, dan lain sebagainya Nah jadi jadikan cemilan yang multigrain tadi Sebagai cemilan sehat kamu di rumah nih ya Karena bisa memberikan banyak manfaat nih Bisa bikin kamu lebih kenyangnya lama Melancarkan metabolisme, sumber energi pengganti Dan aman untuk menjaga gula, darah, dan tekanan darah kamu Oke gimana nih tribuners Jadi gak usah khawatir lagi ya No worries, bisa nge-meal Tetap sehat dan bikin kamu happy Tapi ingat, jangan kalap dan harus mulai sadar sama apa yang dimakan ya Dan itu tadi informasi hari ini tribuners Semoga tips yang Devi sampaikan bermanfaat buat kamu Sampai jumpa di podcast selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax